Season 252, Tersenyum Terakhir Siapa yang berbicara? Bayangan bulan tercengang. Suara itu terdengar seperti berasal dari Danau Darah. Tapi bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin ada orang yang hidup di Danau Darah? Kemudian, sesosok perlahan berjalan keluar dari danau. Tubuhnya benar-benar kering, dan dia memiliki rambut hitam dan jubah hijau. Dia memiliki fitur yang halus, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Su Zemo Celestial Immortal Yue Ying menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak ketakutan. Ekspresi para pembudidaya di sekitarnya berubah, dan mereka mengerutkan alisnya dengan tak percaya. Berita tentang Su Zemo yang dipaksa masuk ke Danau Darah oleh Zhong Fei Yu telah menyebar di antara kerumunan. Semua orang berasumsi bahwa Su Zemo sudah mati. Siapa yang mengira Su Zemo akan keluar dari Danau Darah Hidup-Hidup? Hanya Zhong Fei Yu, Song Che, dan yang lainnya yang senang. Su Zemo masih hidup. Itu berarti mereka memiliki kesempatan lain untuk merebut buku Giyok Kemurnian Giyok darinya. Kamu, kamu, kamu sudah mati. Ditatap oleh Su Zemo, Celestial Immortal Yue Ying merasa rambutnya berdiri. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya dan suaranya bergetar tak terkendali. Dia telah melihat metode Su Zemo dengan matanya sendiri. Bahkan para ahli di Heaven Roll tidak bisa menahan serangan Su Zemo. Mun Sado merasakan bahaya yang kuat, seolah-olah bencana akan menimpanya. Dia sangat menentukan. Dia mengeluarkan jimat teleportasi dan mencoba melarikan diri dari medan perang Shuro. Bam! Sebuah sosok melintas. Segera setelah itu, Celestial Immortal Yue Ying dikirim terbang dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya masih di udara ketika dia tiba-tiba meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Kekuatan luar biasa itu juga menghancurkan roh esensinya menjadi berkeping-keping. Cepat, terlalu cepat. Meskipun Mun Sado tahu bahwa Su Zemo ingin membunuhnya, dia tidak bisa menghindarinya. Surga abadi tahap ke-9 langsung dibunuh oleh Su Zemo tanpa perlawanan. Perasaan ilahi yang kuat dapat menekan si Eking Cheng, surga abadi tingkat ke-7, tetapi itu tidak dapat menekan Su Zemo, yang berada di alam yang sama. Lihat, dia sudah menembus ke surga abadi tahap ke-7. Dia mungkin mendapatkan semacam pertemuan kebetulan di dasar danau. Jadi bagaimana jika dia adalah imortal surgawi tingkat ke-7? Apa yang bisa dia lakukan? Siapapun di 10 besar daftar surga dapat memberinya pelajaran. Banyak pembudidaya memperhatikan perubahan dalam tubuh Su Zemo dan mulai berdiskusi. Semakin bodoh mereka, semakin mereka tidak takut. Adapun enam ahli yang bertarung dengan Su Zemo di depan Blut Malevolent Lake, mereka diam-diam mengerutkan kening. Meski pertarungannya singkat, Su Zemo mampu melukai Song Che meski bertarung melawan enam orang sekaligus. Ini menunjukkan betapa menakutkan metodenya. Sekarang Su Zemo telah menembus ke alam abadi surga tahap ke-7, kekuatan tempurnya pasti akan naik ke level lain. Tentu saja, untuk enam dewa surga, Su Zemo, dewa surga tingkat ke-7, bukanlah ancaman besar. Dia hanya sedikit merepotkan. Su Zemo membantu si Eking Cheng berdiri. Saudara Su, kamu masih hidup. Si Eking Cheng sangat gembira dan bersemangat. Su Zemo menganggup dan melihat kejembatan Paramita di belakangnya. Pergi ke pulau dan ambil segelnya. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menyeberangi jembatan. Kalimat ini diucapkan dengan santai, tetapi mengungkapkan semacam keberanian, seolah-olah dia tidak memiliki orang lain di matanya. Orang harus tahu bahwa enam ahli yang memprediksi sepuluh besar daftar surga juga hadir. Kata-kata Su Zemo setara dengan mengabaikan enam dewa surga. Huff. Mata putri Yu Yan dipenuhi dengan penghinaan saat dia mencibir. Kamu hanya lawan yang kalah dari Brotersong. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Betapa sombongnya. Monark Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menunjuk Su Zemo, mengutuk. Seorang imortal surga tingkat ke-7 sepertimu berani menjaga jembatan Paramita sendirian. Dengan satu perintah dari saya, lusinan dewa surga di bawah komando saya akan menginjak-injak Anda sampai tidak ada yang tersisa dari Anda. Su Zemo menyapu pandangannya keseberang dan melihat beberapa dewa surga yang awalnya berada di pihak Si E King Cheng di belakang Rajayan. Dengan satu pemikiran, dia bisa menebak apa yang dialami Si E King Cheng di masa lalu. Kamu tidak harus memberi perintah. Aku akan melumpuhkanmu dulu. Sebelum Su Zemo bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melepaskan Divine Power bawaannya, Six Gading Divine Power. Daging tubuh asli King Lian telah menyerap ki darah jahat macan putih yang tak terhitung jumlahnya dan ki darah jahat di luar tidak lagi berpengaruh padanya. Di belakang Su Zemo, enam gading gajah putih giyok tumbuh dan memancarkan aura menakutkan saat kekuatan di dalam tubuhnya melonjak. Pada saat yang sama, mata kanan Su Zemo mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan yang merobek udara. Teknik visual, mata iluminasi. Hati-hati. Ekspresi Lai Suan Muram saat pupilnya mengerut dan dia memperingatkan monarkian dengan keras. Niat membunuh dari teknik visual tiba dalam sekejap mata. Lai Suan tidak punya waktu untuk melepaskan teknik lain dan buru-buru menyulap teknik visualnya juga. Ledakan. Teknik visual mereka bertabrakan dengan ledakan yang memekatkan telinga dan percikan api terbang kemana-mana. Teknik visual Lai Suan mirip dengan Illumination Eye, itu sangat terang seperti dua matahari terik yang melayang di rongga matanya. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat teknik visualnya, itu tidak bisa menandingi Illumination Eye. Pendahulu dari Illumination Eye adalah teknik visual dari naga, Illumination Dragon Eye. Jika itu hanya Illumination Dragon Eye, itu mungkin sebanding dengan teknik visual Lai Suan. Namun, mata kanan Su Zemo berisi batu iluminasi yang misterius. Dengan batu iluminasi sebagai fondasinya, kekuatan mata iluminasi dapat dilepaskan hingga batasnya. Ada sedikit jeda setelah dua teknik visual bertabrakan. Segera setelah itu, Illumination Eye menerobos penghalang teknik visual Lai Suan dan tiba di hadapan monarkian secara instan. Awalnya, Illumination Eye ditujukan pada gelabela milik monarkian. Namun, karena halangan Lai Suan, ada sedikit penyimpangan. Meski begitu, pancaran cahaya dari Illumination Eye masih menembus dada monarkian dan meledak. Roh esensi, melarikan diri. Saat kedua teknik visual bertabrakan, Lai Suan berteriak ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dengan Lai Suan memblokir di depan, monarkian bereaksi dan buru-buru mengirim esensi spiritnya keluar dari kepalanya. Saat dia melakukan itu, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh sinar mata iluminasi. Faktanya, roh esensinya akan dilalap api. Lai Suan buru-buru mengeluarkan jimat teleportasi dan menghancurkannya saat dia menekannya ke esensi spirit milik monarkian. Roh esensi monarkian dikirim keluar dari medan perang Shuro. Teknik visual Suzimo terlalu menakutkan dan tubuh monarkian benar-benar lumpuh. Tak lama, tidak ada setetes darah esensi yang tersisa. Bahkan dengan kemampuan Lai Suan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi roh esensi Raja Yan dan mengirimkannya keluar dari bahaya untuk saat ini. Banyak pembudidaya berkumpul di alun-alun raksasa Istana Matahari berkobar. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir pertarungan segel dan penguasa prefektur Lingsia akan diputuskan. Itulah sebabnya banyak pembudidaya berkumpul di sini untuk menunggu. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di alun-alun. Segera setelah itu, roh esensi muncul dengan ekspresi sedih. Ia meronta dan menjerit, cepat, selamatkan aku. Raja Yan Semua orang dengan cepat mengenali roh primordial ini dan berseru kaget. Meskipun Raja Yan berhasil melarikan diri dari medan perang Shuro, tubuhnya lumpuh dan roh esensinya dipengaruhi oleh kekuatan sisa. Seluruh tubuhnya terbakar panas dan merah menyala. Ekspresi Sieling berubah dan dia bergegas maju, melepaskan esensi sejatinya untuk menekan racun api dalam roh esensi Raja Yan dan menyelesaikan krisis. Sieling memandang monarkian yang roh esensinya redup dan menggelengkan kepalanya dengan lembut sambil menghela nafas. Meskipun Raja Yan berhasil mempertahankan hidupnya, roh esensinya terluka parah. Bahkan jika dia bisa menemukan tubuh yang cocok di masa depan, dia akan tetap cacat. Bab 2512 Di Medan Perang di Shuro Dengan mundurnya duke Yan, tidak peduli berapa banyak orang yang tersisa di timnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan spirit downsell. Lai Suan sangat marah. Itu bukan karena duke Yan telah mundur dari pertempuran untuk segel, tetapi karena Suzimo telah melumpuhkan duke Yan tepat di depannya. Ini adalah tamparan publik di wajahnya. Tiba-tiba, ekspresi Lai Suan berubah. Tidak baik. Sebelum dia bisa membalas terhadap Suzimo, Suzimo sudah menyerang. Sementara dia tidak melihat ke belakang, Lai Suan masih bisa merasakan aura pembunuh yang menyesakan mengalir ke arahnya. Seolah-olah yang menyerang ke arahnya bukanlah manusia, tapi binatang pemakan manusia. Lai Suan baru saja menyelamatkan duke Yan dan terganggu sejenak. Suzimo telah mengambil kesempatan untuk mendekat. Dia tidak bisa menggunakan mistik atau senjata pada waktunya. Pada jarak ini, hanya teknik rahasia instan yang bisa menyelesaikan krisis dan membalikkan keadaan. Lai Suan tidak berani menggunakan teleportasi. Sementara teleportasi dapat memungkinkannya untuk melarikan diri, itu adalah mistik tiada taraf yang membutuhkan casting dan dapat dengan mudah terganggu selama proses tersebut. Dia sudah dirugikan dan jika dia diganggu oleh Suzimo, hidupnya akan dalam bahaya. Ah! Dalam sekejap, Lai Suan membuat keputusan dan mendorong darahnya hingga batasnya. Fenomena garis keturunannya samar-samar muncul saat dia menggunakan teknik rahasia domein suara. Mengaum. Tetapi pada saat yang sama, teknik domein suara Suzimo terdengar di telinganya. Raungan naga yang dipenuhi dengan keagungan tak terbatas meletus sekali lagi, bergema di langit dan membubung ke awan. Dapat dikatakan bahwa reaksi Lai Suan sangat cepat dan dia membuat pilihan terbaik. Tapi zaman sudah berbeda sekarang. 20 hari yang lalu, teknik mengaum naga yang dirilis Suzimo berada pada level 6 langit abadi tanpa kekuatan ilahi Enamthus. Tapi sekarang Suzimo telah menembus ke tingkat 7 langit abadi. Kekuatan teknik mengaum naga hampir 2 kali lipat. Keduanya sangat dekat. Di belakang Lai Suan dan 60 Dewa Langit di bawah Dukeyan adalah yang pertama menanggung beban serangan. Of! Lai Suan meludahkan seteguk besar darah. Pikirannya berdengung, dan ekspresinya berubah lamban. Telinganya sakit, dan darah merembes keluar. Kidarahnya melonjak dan fenomena blutlinnya hampir dibubarkan oleh Dragon Roar milik Suzimo sebelum bisa terbentuk sepenuhnya. Dia berada di ambang kehancuran. Lai Suan diprediksi berada di peringkat keempat di Heaven Roll dan merupakan imortal sempurna yang bereinkarnasi dari negara surgawi matahari berkobar. Fisik dan garis keturunannya kuat dan dia hampir tidak memiliki kelemahan. Bahkan dia tidak bisa menahannya, apalagi 60 Dewa Surga di belakangnya. Engah, engah, engah. Kepala Dewa Surga di beberapa baris pertama meledak seperti semangka, dan Dewa baru mereka binasa. Dewa Surga tahap ke-9 di belakang bergoyang dan berdarah dari tujuh lubang mereka. Mata mereka kosong saat mereka mati. Berdebar, berdebar. Lebih dari 60 Dewa Surgawi jatuh berturut-turut. Meskipun tidak ada luka di tubuh mereka yang berada lebih jauh, ekspresi mereka kosong. Lautan kesadaran mereka telah hancur, dan roh primordial mereka telah menghilang. Tentara monarkian telah benar-benar musnah. Orang-orang itu bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan jimat teleportasi mereka sebelum mereka mati di Medan Perang Shuro. Adapun Suzimo, dia melepaskan Dragon Roar-nya dan bahkan tidak repot-repot melihat orang-orang itu. Tubuhnya seperti anakonda yang melingkari tubuh Laisuan secara instan, mengerahkan kekuatannya. Ledakan. Fenomena garis darah Laisuan dari sembilan matahari yang ditangguhkan di langit dihancurkan bahkan sebelum bisa dirilis. Meretih. Suara tulang retak bisa terdengar dari dalam tubuh Laisuan. Matanya merah dan melotot, dan wajahnya berwarna hijau keunguan, seolah-olah dia akan meledak karena diperas oleh Suzimo. Saudara Su, tunggu. Saat itu, Si Eking Cheng tersentak dari pingsannya dan berteriak dengan tergesa-gesa. Hem. Ekspresi Su Zimo berubah. Dia tidak terus mengerahkan kekuatannya dan kembali ke bentuk aslinya. Menjangkau, dia mencengkeram bagian atas kepala Laisuan dan mengangkatnya, melangkah ke arah Si Eking Cheng dengan langkah besar. Sebagai yang keempat di peringkat surga yang diprediksi, seluruh tubuh Laisuan lemas dan tak berdaya melawan cengkeraman Su Zimo. Su Zimo menekankan telapak tangannya ke atas kepala Laisuan dan menyegel roh esensinya. Selama dia membuat gerakan aneh, Su Zimo akan bisa membunuhnya dengan kekuatan telapak tangannya. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Hanya pada saat itulah para pembudidaya di sekitarnya tersentak dari linglung dan terkejut. Kerumunan itu ngeri dan mundur secara naluriah, ingin menjauhkan diri dari Su Zimo. Tidak ada yang menyangka Su Zimo begitu mendominasi sehingga dia berani mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Yan dan Laisuan di depan semua orang. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa Raja Yan yang arogan sebelumnya lumpuh seketika dan harus melarikan diri dari medan perang Shuro. Seluruh timnya dimusnahkan. Bahkan Laisuan, yang keempat di peringkat surga yang diprediksi dan imortal sempurna yang bereinkarnasi, ditekan dan ditangkap hidup-hidup oleh Su Zimo. Seluruh proses mengambil tidak lebih dari beberapa nafas. Semua orang mengerti bahwa mudah untuk mengalahkan seseorang dari alam kultifasi yang sama. Namun, sangat sulit untuk menangkap pihak lain hidup-hidup kecuali jika kekuatan seseorang benar-benar luar biasa. Zong Feiyu, Song Che dan lima ahli lainnya pada peringkat surga yang diprediksi memiliki ekspresi yang berbeda. Mereka tidak menonton dari pinggir dengan sengaja. Hanya saja tidak ada dari mereka yang mengharapkan Laisuan dikalahkan begitu cepat. Pada saat mereka bereaksi, pertempuran sudah berakhir. Zong Feiyu, Song Che, surgawi abadi Lu Ouyang, Yue Hai dan Si Etian Huang bertukar pandang. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka memiliki pemahaman diam-diam. Su Zimo telah memberi mereka terlalu banyak tekanan sebelumnya. Jika mereka bertarung lagi, mereka berlima harus bergabung. Dalam sekejap mata, Su Zimo menyaret Laisuan ke Xie King Cheng dan bertanya, Mengapa? Apakah Anda berniat untuk berurusan dengannya secara pribadi, Saudara Xie? Tidak. Xie King Cheng memandang Laisuan yang putus asa dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tampak bermasalah dan ragu-ragu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berkata, Saya ingin meminta Saudara Su untuk mengampuni dia sekali ini. Oh. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Xie King Cheng buru-buru menjelaskan, Sebelum ini, Raja Yan membawa orang untuk menggertaku. Dia membantuku, aku. Xie King Cheng jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Dia berhutang budi pada Laisuan. Selanjutnya, menurutnya, Laisuan tidak pantas mati. Baik. Su Zimo mengangguk. Karena Laisuan telah membantu Xie King Cheng sebelumnya, tidak ada salahnya membiarkannya pergi. Su Zimo hendak melepaskan Laisuan ketika Xie King Cheng buru-buru menghentikannya. Xie King Cheng memandang Laisuan dan berkata dengan suara rendah, Rekan Daois Laisuan, saya bisa membiarkan Anda pergi, tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan segera meninggalkan medan perang Sura dan tidak menyerang Broter Su lagi. Diizinkan menjadi musuh Saudara Su di masa depan. Meskipun dia ingin Su Zimo melepaskan Laisuan, dia tidak ingin Su Zimo memiliki musuh kuat lainnya di medan perang Sura karena tindakan ini. Laisuan menggertakan giginya saat matanya terbakar amarah. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tentu saja dia tidak ingin mati, tetapi dia tidak ingin menyerah begitu saja. Selanjutnya, dia baru saja dikalahkan dan benar-benar marah. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Su Zimo menekannya adalah karena dia teralihkan untuk menyelamatkan monarkian yang mengakibatkan serangkaian kekalahan. Dia masih memiliki banyak metode dan kartu truf yang tidak bisa dia gunakan. Saat itu, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Laisuan, Su Zimo tiba-tiba bertanya, Laisuan, apakah kamu marah? Laisuan mencengkeram tinjunya erat-erat dan menolak untuk berbicara. Hahaha. Bab 2513. Set. Hati semua orang bergetar dan wajah mereka dipenuhi kejutan. Kata-kata ini bisa dikatakan penuh dengan sentimen yang luhur dan menghancurkan bumi. Bahkan enam dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi yang berada di atas kabut darah tidak bisa membantu tetapi berseru kagum. Anak ini sangat berani. Ada Zhong Feiyu dan empat ahli lainnya yang diprediksi berada di sepuluh besar papan peringkat surga dan ratusan dewa surga tingkat atas di sekitarnya. Dia bahkan berani membiarkan Laisuan pergi meskipun dikelilingi oleh begitu banyak musuh. Siapa yang bisa menandinginya? Keberaniannya. Mata Krenferi berbinar dan dia tidak bisa tidak berkata, kita harus menulis ini di papan peringkat surga nanti. Tentu saja. Kakamu benar-benar berani melepaskanku. Laisuan akhirnya berbicara, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sejujurnya, bahkan jika dia berada di posisi Suzimo, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ini tidak berbeda dengan membiarkan Harimau kembali ke pegunungan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Laisuan mengertakkan Gigi. Dengan garis keturunanku, tidak akan lama bagiku untuk memulihkan kekuatan tempurku. Kamu. Sebelum Laisuan bisa menyelesaikannya, Suzimo melemparkannya kembali ke sisi yang berlawanan dengan jentikan biasa. Laisuan menatap Suzimo dengan ekspresi rumit. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mengeluarkan banyak eliksir dari tas penyimpanannya dan menelannya, mulai memulihkan diri. Suzimo memandang Xie Qing Cheng dan berkata dengan tenang, Jangan khawatir dan ambillah spirit downsell. Dengan saya menjaga tempat ini, tidak ada yang bisa melewatinya. Itu kalimat yang hampir sama. Beberapa saat yang lalu, semua orang merasa itu sangat konyol dan arogan. Tapi sekarang, semua orang bisa mendengar keyakinan yang kuat dan tak tergoyahkan dalam kata-katanya. Ini. Xie Qing Cheng masih ragu-ragu. Aku tidak bisa melakukan apa yang aku suka dengan kamu di sisiku. Suzimo sedikit menganggup dan menatap Xie Qing Cheng dengan meyakinkan. Baik. Xie Qing Cheng tidak ragu lagi dan berbalik ke satu-satunya pulau di ujung jembatan Paramita. Jangan biarkan dia pergi. Serang. Dukie Mingjiong buru-buru mendesak. Putri Yuyan, Dukie Feng dan yang lainnya juga cemas dan dengan cepat memberi perintah. Kenyataannya, ada lima orang yang bertindak lebih cepat dari perintah yang diberikan oleh pangeran daerah. Zhong Feiyu, Song Che, Luo Yang Celestial Immortal, Yue Hai, dan Xie Tian Huang, lima ahli yang diprediksi berada di sepuluh besar peringkat surgawi, diam-diam terpecah menjadi lima arah dan menyerang Suzimo secara bersamaan. Pada saat ini, Suzimo baru saja mengucapkan selamat tinggal pada Xie Qing Cheng. Unggungnya menghadap kerumunan, dan dia tidak berbalik. Adegan ini sangat mirip dengan ketika Suzimo menyerang Lai Suan. Huff! Suzimo bahkan tidak berbalik untuk merasakan bahayanya. Ekspresinya tidak berubah, tetapi niat membunuh di matanya hampir mengeras. Tangannya membentuk segel yang belum pernah dia lepaskan sebelumnya. Danau Blutvian tampaknya ditarik oleh kekuatan yang kuat. Iblis darah tak berujung dengan cepat berkumpul. Aura jantung berdebar turun ke medan perang. Hati Zhong Feiyu dan empat lainnya bergetar saat ekspresi mereka berubah serius. Di bawah aura ini, pikiran mereka mulai bergetar tak terkendali, seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan akan menimpa mereka. Tiba-tiba, mengaum. Ditemani oleh raungan harimau yang menghancurkan bumi, seekor harimau iblis putih raksasa tiba-tiba muncul dari udara tipis di sebelah barat Songce, memancarkan aura pembunuh yang mengjulang tinggi. Binatang suci macan putih telah tiba. Ketika binatang suci macan putih muncul, semua orang yang hadir merasakan tekanan yang datang dari garis keturunan dan kedalaman jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Mata White Tiger Secret Beast memerah saat mengunci Songce sebelum menerkam. Di tengah auman harimau, lima dewa sempurna buru-buru merilis teknik rahasia domain suara mereka untuk melawan. Namun, binatang suci macan putih muncul tiba-tiba, dan auranya terkunci pada Songce, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Songce masih ingin melawan, dan dalam sekejap, dia melepaskan serangkaian kemampuan mistis dan teknik rahasia. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan serangan White Tiger Secret Beast. The White Tiger Secret Beast membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Songce dalam sekejap. Darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, dan Fien Ki memasuki tubuhnya, menghancurkan vitalitas Songce. Adegan ini sangat mengejutkan. Di mata pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, macan putih tiba-tiba muncul dari barat dan menahan Songce di mulutnya. Songce berlumuran darah, dan dia tidak bergerak sama sekali. Matanya terbuka lebar, dan mereka dipenuhi dengan teror. Tidak ada lagi vitalitas di tubuhnya. Songce sudah mati. Macan putih berdiri di udara dengan tubuh Songce di mulutnya, dan tubuhnya memancarkan Fien Ki yang mengejutkan, seolah-olah itu adalah dewa pembantaian di dunia. Meskipun Songce sudah mati, sebelum dia meninggal, dia masih mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Tubuh Songce terbungkus seberkas cahaya, dan dibawa pergi dari medan Perang Shuro. Ini adalah teknik rahasia pembunuhan keempat dari kuali penekan tawanan, gigitan mayat harimau putih. Faktanya, meskipun kekuatan White Tiger Kors B.T. sangat menakutkan, itu tidak cukup kuat untuk membunuh Songce secara instan, yang diprediksi berada di peringkat kelima di Heaven Roll. Songce juga tidak terlalu lemah. Namun, karena ini adalah medan Perang Shuro, Fien Ki ada di mana-mana. Lokasi Suzimo berada di tepi danau darah Fien. Oleh karena itu, macan putih menyerap sejumlah besar Fien Ki dari danau, dan itu hampir terwujud. Orang harus tahu bahwa bahkan Dewa Sempurna tidak dapat menahan danau darah Fien dan harus menghindarinya. Alasan mengapa Suzimo bisa bertahan di Fien Blood Lake adalah karena dia mengandalkan tubuh asli King Lian dan mengolah teknik rahasia White Tiger Kors B.T. Meskipun Songce kuat dan memiliki banyak kartu truf, dia tidak dapat menahan dampak dari White Tiger Kors B.T. Selanjutnya, White Tiger Kors B.T. dilepaskan dalam bentuk teknik pembunuhan. Setelah teknik rahasia ini dirilis, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Semua pembudidaya yang ingin menyerang Suzimo sebelumnya terpaku di tempat dalam ketakutan, tidak dapat pulih dari adegan sebelumnya. Si Ae King Cheng hanya mengambil beberapa langkah ketika dia masih khawatir dan berbalik secara naluriah. Secara kebetulan, dia melihat macan putih menyerbu dari barat dan membunuh Songce secara instan. Baru sekarang Si Ae King Cheng benar-benar lega. Samar-samar dia menyadari bahwa dia mungkin benar-benar menjadi pemenang terakhir. Di alun-alun istana matahari berkobar. Para pembudidaya yang berkumpul di sini tidak tahu apa yang terjadi di medan perang Shuro dan hanya bisa menyimpulkan dari peringkat surga waktu nyata. Untuk berpikir bahwa Raja Yan hampir lumpuh bahkan dengan perlindungan Lai Suan. Ini mungkin perbuatan Song Fei Yu. Dia satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saat semua orang berdiskusi, kilatan cahaya lain muncul di alun-alun. Segera setelah itu, mayat berlumuran darah jatuh dari udara dan tergeletak di tanah tanpa bergerak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya, dia sudah lama mati. Orang bodoh mana yang tidak beruntung kali ini. Dia terbunuh meskipun dia memiliki jimat teleportasi Giyok. Haha, hanya itu yang dia miliki untuk berpartisipasi di medan perang Shuro. Dia mungkin juga ikut bersenang-senang di luar bersama kita. Suara tawa terdengar dari kerumunan. Eh, salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada token Al Gojo yang tergantung di pinggang mayat ini. Al Gojo. Seseorang menendang mayat itu dan membaliknya. Orang itu terkejut ketika melihat wajah mayat dan tersandung beberapa langkah ke belakang. Set. Para pembudidaya lainnya juga tersentak. Yang kelima di peringkat surga, Al Gojo nomor satu, Song Che. Song Che sudah mati. Apa yang sebenarnya terjadi di medan perang Shuro? Bab 2514. Di atas kota kuno. Enam dewa sempurna dari istana Cakrawala surgawi terkejut dan tercengang. Meskipun Ferry Kren memiliki harapan besar untuk Su Zemo dan meramalkan bahwa pertempuran ini akan sangat intens. Namun, dia tidak menyangka Song Che akan dibunuh oleh Su Zemo dalam satu gerakan bahkan sebelum dia bisa maju. Song Che bukanlah anak kecil. Dia adalah Al Gojo nomor satu dan ahli peringkat kelima di Heaven Leaderboard. Dimungkinkan untuk mengalahkan seorang ahli tingkat itu di alam kultivasi yang sama. Namun, sangat sulit untuk membunuhnya. Selanjutnya, itu adalah pembunuhan instan. Saat itu, ketika Qin Gu, yang menduduki peringkat kedua di Heaven Leaderboard, bertarung melawan Zhong Feiyu, meskipun Qin Gu sedikit lebih kuat, dia tidak bisa membunuh Zhong Feiyu. Song Che memiliki jimat teleportasi yang memungkinkannya meninggalkan medan perang di Surakapan saja tetapi dia tidak berhasil menggunakannya. Ini. Shen Hong menenangkan diri dan menganalisis dengan suara yang dalam, Su Zemo ini terlalu pintar. Alasan mengapa keterampilan rahasianya begitu mematikan adalah karena dia memanfaatkan kekuatan danau darah jahat. Petik 2. Shen Yun berkata, setelah dia muncul, dia mengendalikan situasi. Dia tidak hanya menangkap dan melepaskan Lai Suan, dia bahkan memanfaatkan lingkungan untuk membunuh Song Che dan menang. Kematian Song Che setara dengan panggilan untuk membangunkan semua orang di sini, kata Shen Yan. Saya rasa jika ada yang melihat bahwa situasinya buruk, mereka akan menghancurkan jimat teleportasi dan segera melarikan diri dari tempat ini. Kenyataannya, situasi di bawah ini seperti yang diharapkan oleh 6 dewa sempurna. Para pembudidaya yang awalnya siap untuk menggunakan keterampilan ilahi dan harta dharma mereka mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanan mereka dan memegangnya di telapak tangan mereka dengan ekspresi waspada. Ada jeda sementara di medan perang karena kematian Song Che. Semua orang, termasuk Zhong Feiyu, Yue Hai, Heavenly Immortal Luo Yang, dan Xie Tianhuang, berhenti bergerak. Hati mereka bergetar hebat, dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Kebingungan melintas di benak mereka berempat. Baru saja, jika Harimau Putih Ganas itu menerkam mereka, siapa yang bisa menghentikannya? Tidak ada yang bisa menjawab itu. Bahkan Zhong Feiyu tidak bisa menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera. Pada pemikiran itu, mereka berempat merasakan rasa takut. Song Che telah mati untuk mereka sekali. Tentu saja, dengan pengalaman mereka, mereka berempat dapat dengan cepat menentukan bahwa teknik rahasia Suzimo telah meminjamki pembunuh dari medan perang surah. Selain itu, teknik rahasia pembunuhan tak tertandingi semacam ini tidak dapat dilepaskan terus-menerus. Karena itu, mereka berempat tidak mundur. Tapi saat mereka berempat linglung, Suzimo menyerang lagi. Di antara keempatnya, Zhong Feiyu adalah yang terkuat. Jika dia tidak dapat mengalahkan Zhong Feiyu dalam waktu singkat, dia akan dikelilingi oleh mereka berempat. Oleh karena itu, Suzimo menggunakan True Dragon Nine Flashes dan langsung tiba di depan Luo yang Heavenly Immortal. Dia tidak punya niat sedikitpun untuk menahan diri. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kemampuan ilahi yang tiada tarannya, keindahan sesaat. Panggil angin, panggil hujan. Surgawi Immortal Luo yang juga melepaskan kemampuan ilahi yang tak tertandingi, tapi dia masih bisa merasakan bahaya yang kuat. Tidak baik. Heavenly Immortal Luo yang was agas. Dia telah lama mendengar tentang teror kemampuan ilahi Suzimo yang tak tertandingi ini, tetapi tanpa menghadapinya secara pribadi, dia tidak akan pernah bisa memahami perasaan ketidakberdayaan ini. Saat itu, bahkan Lai Suan harus melepaskan banyak kemampuan ilahi dan seni rahasia, dan akhirnya melepaskan fenomena garis keturunan sembilan matahari langit yang ditangguhkan, sebelum dia aman dan sehat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang dari batu, sedikit ketegasan melintas di mata Surgawi Immortal Luo yang saat ia langsung menghancurkan jimat teleportasi di tangannya, memilih untuk melarikan diri dari medan perang surah. Bukan karena dia lemah dan pengecut, tapi tindakan ini karena dia tidak punya pilihan lain. Dengan kemampuannya, melepaskan banyak kemampuan divine dan seni rahasia, termasuk fenomena garis keturunan, dia pasti akan mampu menyelesaikan krisis kemampuan divine sesaat. Tapi Suzimo sudah menyerang di depannya. Dia memilih untuk tetap berada di medan perang dan menyelesaikan keindahan sesaat, dan dia harus menghadapi serangan pertempuran jarak dekat Suzimo. Dia telah menyaksikan kekuatan tempur jarak dekat Suzimo. Bahkan Song Che dan Lai Suan tidak bisa menahannya, dia bahkan memiliki lebih sedikit kesempatan. Selanjutnya, setelah menyelesaikan kecantikan sesaat, dia akan berada pada titik terlemahnya. Diserang oleh Suzimo dalam pertempuran jarak dekat, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk merobek jimat teleportasi pada saat itu. Ada kilatan cahaya. Surgawi abadi luo yang menghilang dari medan perang surah dan kembali ke alun-alun kerajaan surgawi matahari berkobar. Meskipun dia telah melarikan diri kembali, kemampuan dan kekuatan divine dari kecantikan sesaat masih ada. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa umurnya semakin menipis dengan kecepatan yang menakutkan. Astaga! Mata Heavenly Immortal Luo yang melebar saat dia menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya, melepaskan fenomena garis keturunannya dengan gemuruh. Pada saat yang sama, dia melepaskan banyak divine ability dan secret art secara berurutan, akhirnya mengeluarkan kekuatan waktu yang terlibat dalam tubuhnya. Namun meski begitu, umurnya sudah berkurang 100 ribu tahun. Dalam sekejap, 100 ribu tahun umur telah hilang. Umur seorang dewa surgawi adalah 300 ribu tahun. Dia awalnya berusia 190 ribu tahun dan pada puncaknya, kidarahnya kuat dan paru-parunya dipenuhi energi. Tapi sekarang, umurnya telah berkurang 100 ribu tahun. Dia sudah berusia 290 ribu tahun dan memiliki rambut putih dan wajah penuh kerutan. Kidarahnya telah memburuk sampai-sampai bahkan fenomena garis keturunannya tidak dapat mendukungnya. Ah! Heavenly Immortal Luo yang menjambak rambut putihnya dan matanya memerah. Wajahnya berkerut saat dia melolong histeris. Suzimo, kamu terlalu kejam. Surgawi abadi Luo yang menggertakkan giginya dan meludahkan beberapa kata, gemetar karena marah. Serangan Suzimo sebelumnya terlalu mendominasi dan tidak memberinya jalan keluar. Jika dia tetap berada di medan perang di Sura dan melepaskan kemampuan ilahi dan fenomena garis keturunannya untuk bertarung melawan kecantikan sesaat, dia akan dibunuh oleh Suzimo dalam pertempuran jarak dekat. Bahkan jika dia membuat keputusan cepat untuk meninggalkan medan perang, dia tidak akan bisa melarikan diri dari pukulan berat dari kecantikan sesaat. Di medan perang di Surao. Banyak pembudidaya tercengang ketika mereka melihat surgawi abadi Luo yang memilih untuk melarikan diri setelah melepaskan kemampuan ilahi yang tak tertandingi oleh Suzimo. Bahkan, mereka menganggapnya konyol. Tidak peduli seberapa kuat Suzimo, dia tidak perlu takut sejauh ini, kan? Suzimo adalah satu-satunya yang mengangkat alisnya sedikit dan mengangguk. Tidak heran mengapa kamu berada di peringkat ke-8 di peringkat surga. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Untungnya, Heavenly Immortal Luo yang lolos tepat waktu. Jika dia selangkah lebih lambat dan Suzimo melepaskan teknik pertarungan jarak dekat, Heavenly Immortal Luo yang pasti akan mati. Suzimo pries Heavenly Immortal Luo yang sincerely. Namun, kata-katanya terdengar seperti ejekan besar bagi kerumunan pembudidaya. Banyak pembudidaya bahkan membenci surgawi abadi Luo yang karena begitu pengecut seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur belaka. Bahkan yang ke-8 di peringkat surga tidak lebih dari ini. Suzimo memaksa Heavenly Immortal Luo yang untuk mundur dengan kemampuan divine yang tiada taraf. Tanpa berhenti, dia berbalik dan menyerang Yuehai yang paling dekat dengannya. Di sisi lain, cahaya pedang dingin melintas. Zhong Feiyu bergerak. Pedang ikan terbang yang setipis sayap jangkrik tiba dalam sekejap. Si Etian Huang menyipitkan matanya dan tidak bergabung dalam pertempuran. Dan sebaliknya, dia berbalik dan menyerbu ke arah jembatan Paramita. Rencananya sempurna. Saat ini, Zhong Feiyu dan Yuehai sedang bekerja sama untuk menahan Suzimo. Menggunakan kesempatan langka ini, dia bisa bergegas ke sisi lain dari jembatan Nirvana. Pada saat itu, itu akan menjadi pertempuran antara dia dan Xie Qingcheng di satu-satunya pulau. Xie Qingcheng sama sekali bukan lawannya. Selama dia bisa menekan Xie Qingcheng, Suzimo tidak akan menjadi ancaman dan dia akan berhasil mendapatkan segel Fajar Roh. Bab 2515 Harus dikatakan bahwa penilaian Raja Wilayah Phoenix Langit tentang situasinya sangat akurat. Kesempatan di depan matanya sangat langka dan cepat berlalu. Meskipun dia tidak memiliki sepuluh ahli teratas di daftar surga, dia telah menggunakan Zhong Feiyu dan yang lainnya untuk menciptakan peluang yang hampir sempurna untuk dirinya sendiri. Bahkan enam dewa sejati dari Istana Awan Ilahi yang menonton dari langit tidak bisa tidak memuji kecerdasannya. Langkah Raja Wilayah Langit Phoenix ini dapat menghindari pertempuran langsung dan memaksimalkan keuntungannya. Sayangnya, lawannya kali ini adalah Suzimo. Saat dia bergerak, Suzimo merasakan niatnya. Saat dia menyerang Yuehai, gulungan batu giyok terbang keluar dari antara alisnya. Gulungan batu giyok ini memancarkan cahaya hijau dan dalam sekejap mata, itu membentuk klon identik yang menyerang Raja Wilayah Sky Phoenix. Gulir Giok Bening Giok, Tubuh Primordial Tubuh asli Kinglian Suzimo bertarung melawan kekuatan gabungan Yuehai dan Zhong Feiyu. Dan tubuh primordial menghentikan Raja Wilayah Langit Phoenix. Tepat ketika Raja Wilayah Langit Phoenix mencapai jembatan Paramita, tubuh primordial tiba lebih dulu. Dia secara alami mengenali bahwa ini adalah tiruan yang dibuat oleh Suzimo menggunakan gulir giyok klir jade. Tujuannya adalah untuk menahannya. Huff. Raja Wilayah Langit Phoenix mencibir. Kedua tangannya mencengkeram Sky Phoenix bled merah dan menebas ke arah tubuh primordial Suzimo. Kamu ingin menghentikanku hanya dengan tiruan. Kamu pasti sedang bermimpi. Raja Wilayah Langit Phoenix meraung. Darah di tubuhnya melonjak, memancarkan gelombang warna. Kekuatan seluruh tubuhnya didorong ke batas. Kenyataannya, Raja Wilayah Langit Phoenix benar. Tubuh primordial terbentuk dari jade clear jade scroll. Meskipun kuat, itu tidak memiliki tubuh yang nyata. Itu bisa menang melawan pembudidaya normal dengan level yang sama, tetapi melawan ahli top seperti Raja Wilayah Sky Phoenix, tidak ada peluang. Bahkan jika itu berubah menjadi bentuk Phoenix naga terlarang, itu tidak akan berguna. Tiba-tiba. Saat Sky Phoenix bled hendak turun, tubuh primordial di depannya tiba-tiba bergetar. Penglihatan Sky Phoenix Ragen King kabur sejenak. Sesuatu tampaknya telah berubah di depannya, tetapi semuanya tampak normal. Klon Su Zemo di depannya masih memiliki rambut hitam, jubah hijau, dan fitur halus. Sisi lain. Yue Hai dan Zhong Fei Yu bekerja sama dan melepaskan serangan paling kuat yang mereka miliki dalam hidup mereka. Mereka tidak menahan sama sekali dan bahkan melepaskan fenomena garis keturunan mereka. Serangan mereka menghujani tubuh Su Zemo. Di bawah serangan seperti itu, sosok Su Zemo tampak begitu rapuh, seperti perahu kecil di laut yang mengamuk. Bang! Tubuh Su Zemo meledak. Dia mati begitu saja. Zhong Fei Yu dan Yue Hai tidak percaya sama sekali. Apalagi saat tubuh Su Zemo meledak, tidak ada darah yang mengalir keluar sama sekali. Ini adalah doppelganger. Zhong Fei Yu segera memikirkan sesuatu dan dengan ganas berbalik. Dia melihat ke arah duke Phoenix langit dan dengan keras memperingatkan, hati-hati. Mendengar peringatan Zhong Fei Yu, mata, tubuh primordial, di depan Raja Wilayah Phoenix langit tiba-tiba melintas dengan jejak ejekan dan sudut bibirnya melengkung. Melihat perubahan ekspresi ini, pupil Sky Phoenix Rejen King menyusut dengan keras dan dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Su Zemo di depannya bukanlah doppelganger, tapi tubuh aslinya. Mata Su Zemo menjadi cerah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Sky Phoenix Blade yang menebas. Melangkah ke depan, dia membentuk segel dengan tinjunya dan menghancurkannya. Raja Wilayah Langit Phoenix buru-buru mengangkat tangannya. Bang! Segel besar itu hancur seperti kulit yang kalah. Segera setelah itu, terdengar suara tulang patah. Rasa sakit yang tajam datang dari lengan Raja Wilayah Langit Phoenix. Itu telah dipatahkan oleh tinju Su Zemo. Mengambil satu langkah ke depan, Su Zemo mengirim serangan telapak tangan lain jatuh. Raja Wilayah Langit Phoenix mundur dan menghindar dengan keras. Yang paling. Telapak tangan ini mendarat di dadanya. Cermin pelindung jantung hancur. Dadanya juga telah runtuh dalam-dalam, memperlihatkan lubang besar berbentuk telapak tangan. Armor di tubuhnya tidak bisa menghalangi kekuatan Su Zemo. Garis keturunan Sky Phoenix Raja Wilayah Langit Phoenix ditekan oleh darah macan putih dan tidak bisa melepaskan fenomena garis keturunannya. Dalam pertempuran jarak dekat, itu dengan mudah dikalahkan oleh Su Zemo, menunjukkan momentum yang menghancurkan. Tanpa pilihan lain, Raja Wilayah Sky Phoenix yang terluka parah hanya bisa meninggalkan Pedang Langit Phoenix dan menyerah berjuang untuk Segel Fajar Roh. Dengan hati yang penuh kebencian, dia merobek jimat teleportasi dan melarikan diri dari medan Perang Shuro. Dia benar-benar tidak berani memiliki sedikitpun keraguan. Adegan kematian Song Chee barusan meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Tubuh fisik Raja Wilayah Langit Phoenix yang juga lumpuh. Tidak diketahui apakah Sky Immortal loyang masih hidup. Orang di depannya tampak seperti seorang sarjana yang lembut dan halus, tetapi ketika dia bergerak, dia tegas dan tidak ragu untuk membunuh. Siapa yang tahu jika orang ini akan kejam dan membunuhnya? Su Zimo berdiri di kepala jembatan Paramita dan dengan santai membuang Sky Phoenix Blade. Dengan pikiran, jade clear jade manual kembali ke kesadarannya. Saya sudah mengatakan bahwa dengan saya di sini, tidak ada yang bisa lewat. Nada suara Su Zimo acuh tak acuh. Wajah Song Feiyu dan Yue Hai pucat pasi dan sangat jelek. Dalam sekejap mata, hanya mereka berdua yang tersisa dari aliansi 5 prediksi 10 besar heaven roll. Selanjutnya, tepat di depan mata semua orang, mereka dan duke Phoenix Langit telah dipermainkan oleh Su Zimo dan aliansi mereka telah benar-benar runtuh. Di langit. Cranferi bertepuk tangan dan tersenyum, memuji, tubuh primordial dikombinasikan dengan transposisi bentuk. Dia tidak hanya menghindari serangan Song Feiyu dan Yue Hai, dia bahkan mengambil kesempatan untuk melukai si Etian Huang dengan parah. Mengesankan. Ini memang langkah yang brilian. Sen Zee menggelengkan kepalanya. Kontrol situasi anak ini terlalu kuat, tidak ada yang bisa lepas dari perhitungannya. Dia dari Akademi Kian Kun. Saya mendengar bahwa selama seleksi sekte abadi, pemuda ini diburu oleh kerajaan abadi Jin Agung. Dia datang lebih dulu dan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan salah satu dari empat sekte abadi utama. Pada akhirnya, tiga sekte abadi utama lainnya mewaspadainya dan tidak menerimanya. Sebagai gantinya, Akademi Kian Kun mengambil harta karun. Di medan perang. Lai Suan, yang awalnya memulihkan diri di samping, sudah pulih dari luka-lukanya. Dia berdiri dengan niat bertarung yang kuat. Dia secara alami telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Putri Yu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak ketika dia melihat bahwa situasinya buruk. Saudara Zong, kita harus bertindak cepat dan mengusir orang ini. Si E King Cheng akan mencapai pulau itu. Dengan Su Zimo menghalangi jalan dan bahkan Si E Tian Huang tidak bisa lewat, tidak ada dari mereka yang berani bertindak sembarangan. Zong Feiyu memandang Lai Suan. Saudara Lai, pedang ikan terbang saya sangat ditekan di sini dan saya tidak bisa melepaskan kekuatan puncaknya. Meskipun Zong Feiyu tidak mengatakannya secara eksplisit, Lai Suan tahu apa yang dia maksudkan. Zong Feiyu mengundangnya untuk bergabung dengan mereka bertiga untuk menghadapi Su Zimo. Lai Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya secara alami akan melawan Su Zimo, tetapi saya tidak akan bergabung dengan kalian berdua. Su Zimo baru saja melepaskannya. Bahkan jika dia tidak mau menerima kenyataan bahwa dia ditekan dan ditangkap, dia terlalu malu untuk bergabung dengan orang lain. Perilaku seperti itu tidak berbeda dengan penjahat. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan kembali martabatnya. Haha. Mendengar kata-kata Lai Suan, Su Zimo tertawa keras dan menganggup puas. Lai Suan, kamu tidak buruk. Ketika saya punya waktu untuk menekan Anda, saya akan membiarkan Anda pergi lagi. F-cak. Bab 2516. Di Alun-Alun Flaming Sun Palace. Banyak pembudidaya memandang loyang skei imortal yang baru saja keluar dan sudah berusia senja. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Siapa yang mengira loyang skei imortal, yang diprediksi berada di urutan ke-8 dalam daftar surga, akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dibandingkan dengan Song Che, dia dianggap beruntung. Bagaimanapun, dia masih hidup. Lihat dia, dia sudah berusia senja. Belum lagi yang ke-8 di daftar surga, bahkan mustahil baginya untuk masuk ke dalam daftar. Setelah beberapa saat hening, kerumunan mulai berdiskusi. Beberapa orang mulai menunjuk ke arahnya dan berbisik. Wajah lama loyang skei imortal suram. Kata-kata di sekitarnya seperti pisau tajam, menusuk ke dalam hatinya. Hidupnya hancur begitu saja. Hancur di tangan seseorang yang naik dari alam bawah. Yang lebih ironis adalah bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, orang ini sangat lemah, seperti semut. Dia bahkan tidak melihat orang ini dengan benar. Pada saat ini, di langit di atas alun-alun, ada kilatan cahaya lain. Kemudian, sosok yang batuk darah muncul dan tersandung ke tanah, memegangi dadanya yang cekung, wajahnya pucat. Adipati Phoenix Langit Sebuah teriakan datang dari kerumunan. Orang harus tahu bahwa Sky Phoenix Duque adalah kandidat populer untuk segel. Meskipun Sky Phoenix Duque tidak memiliki pembantu yang kuat, dia sendiri diprediksi berada di sepuluh besar daftar surga. Jika dia benar-benar bisa sampai ke pulau itu, dia akan memiliki keuntungan terbesar melawan Duque lainnya. Tidak ada yang menyangka bahwa di antara dukes yang tersisa, Sky Phoenix Duque akan menjadi yang pertama tersingkir. Bahkan si Eling sedikit mengernyit, merasa terkejut. Bukankah pertempuran ini terlalu tragis? Memang, ini baru permulaan. Di antara sepuluh besar dari daftar surga yang diprediksi, tiga telah dihilangkan, satu telah meninggal, satu telah kehabisan umurnya, dan satu telah terluka parah. Itu pasti Zhong Feiyu. Selain dia, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Seharusnya dia. Meskipun rekan Lai Suan juga memiliki kekuatan tempur seperti itu, dia seharusnya tidak menggunakan tangan yang berat untuk melawan Sky Phoenix Duque. Semua orang sedang berdiskusi. Si Eling melangkah maju, mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya kepada Sky Phoenix Duque. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi di dalam, apakah Zhong Feiyu melakukannya? Tidak. The Sky Phoenix Duque sedikit terengah-engah, wajahnya pucat saat dia menjawab dengan marah. Bukan Zhong Feiyu. Si Eling sedikit bingung. Setelah merenung sejenak, sebuah ide melintas di benaknya. Dia tiba-tiba ingat bahwa dalam evaluasi Heaven Roll, sepertinya ada orang yang pandai dalam kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang dapat menyebabkan waktu mengalir. Mungkinkah? Ekspresi Si Eling sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Medan Perang Shuro, di depan Danau Darah. Duque Mingjiong sangat marah setelah kehilangan Song Ce. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahannya dan berkata dengan suara rendah, menurut pendapat saya, kita harus bekerja sama untuk menekan orang ini terlebih dahulu. Tepat. Putri Yuyan berkata, dengan orang ini menghalangi jembatan, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Kita hanya bisa menyaksikan Si Eking Cheng mengambil spirit downshell. Baik. Raja Yu juga melangkah maju dan berkata setuju, mari kita bergabung dan menekan orang ini terlebih dahulu. Duque Starflame juga buru-buru berkata, itu benar. Tidak masalah siapa yang mendapatkan segel roh berawan, tapi kita tidak bisa membiarkan bajingan itu Si Eking Cheng mendapatkannya, kan? Huff. Su Zimo memandangi ratusan dewa surga elit di depannya dan mencipir. Sampah sekali. Bahkan jika mereka bergabung, mereka bukan apa-apa bagiku. Kata-katanya seperti tamparan keras ke wajah semua orang yang hadir. Di antara dewa surga yang hadir, mereka yang bisa mencapai kota kuno hampir semua dewa surgawi tingkat sembilan. Ada juga beberapa ahli di Heaven Roll, termasuk Zhong Fei Yu dan Yue Hai. Dan sekarang, kata-kata Su Zimo setara dengan memarahi semua orang. Bodoh sombong. Terlalu sombong. Semuanya, mari kita serang bersama dan beri dia pelajaran yang tak terlupakan. Banyak pembudidaya gusar. Tanpa memerlukan perintah dari duke Mingjiong, mereka telah menyerang satu demi satu, meledakan kekuatan suci dan seni rahasia mereka. Kekuatan ilahi dan seni rahasia ini seperti sungai yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke satu arah, menyatu menjadi gelombang yang mengamuk. Banyak harta Dharma tingkat surga berubah menjadi cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya di udara, terjalin menjadi jaring tak tertembus yang menyelimuti Su Zimo. Tiga kepala dan enam lengan. Dihadapkan dengan pengepungan beberapa ratus pembudidaya, Su Zimo tidak mundur satu langkah pun. Dia membela jembatan paramita sendirian dan melepaskan kekuatan sucinya yang tak tertandingi. Dia kemudian menumbuhkan dua kepala lagi dan empat lengan lagi. Dia memegang tongkat dioktri Geminal di satu tangan, pengocok ekor kudatei di tangan lainnya, dan kipas bulu Phoenix ekor tujuh di tangan terakhir. Dengan tiga tangannya yang kosong, dia membentuk segel untuk kekuatan sucinya. Dia berdiri di tempatnya dan berputar dengan cepat. Di udara, tongkat dioktri Geminal berubah menjadi seberkas cahaya dan bertabrakan dengan jaring jalinan banyak harta misterius, menciptakan lubang besar. Ketika harta misterius bertabrakan dengan tongkat dioktri Geminal, mereka segera tersapu. Dalam sekejap mata, seluruh jaring telah dihancurkan oleh tongkat dioktri Geminal. Bahkan jika beberapa harta karun misterius tingkat surga jatuh, mereka dengan mudah dihancurkan oleh tubuh asli Kinglian. Su Zimo memadatkan perisai kurakura roh dan melepaskan air sejati surgawi pada saat yang sama, menyelimuti perisai kurakura roh. Kekuatan pertahanan dari divine power bawaan ini menjadi lebih mengejutkan, memungkinkannya untuk memblokir serangan dari banyak divine power dan teknik rahasia. Pada saat yang sama, Su Zimo menggunakan teknik rahasia dan merilis diagram biduk roh mendalam. Energi di tubuhnya naik sekali lagi. Di atas kepalanya, wilayah besar bintang muncul. Miliaran bintang menaburkan cahaya bintang tak berujung yang melonjak ke tubuhnya. Bahkan ketika beberapa ratus dewa langit puncak menyerang pada saat yang sama, mereka masih tidak bisa mengguncang Su Zimo. Mereka bahkan tidak bisa membuatnya mundur selangkah pun. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu. Setelah memblokir gelombang serangan pertama, mata Su Zimo bersinar terang. Dia membentuk jari pedang dengan kedua tangan, dan niat membunuh yang menghancurkan bumi meledak dari tubuhnya, melonjak ke awan dan mengkhawatirkan sembilan neraka. Pembantaian surgawi dan pembantaian duniawi meletus pada saat yang bersamaan. Pada saat berikutnya, bumi bergetar, dan langit runtuh. Miliaran helaiki pedang pembantaian surgawi meledak di kerumunan lawan. Di langit, bintang-bintang berada dalam kekacauan. Untayan pedangki yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi naga pedangki ilahi yang menukik ke bawah. Kemanapun ia lewat, ada darah merah dan anggota badan yang patah terbang kemana-mana. Tanah di bawah kaki Dukesingyan tiba-tiba terbelah dan soaring Serpent of Swatki keluar. Dengan tergesa-gesa, dia melompat dan menghindar. Puff! Meski begitu, soaring Serpent masih menggigit sebagian besar tubuhnya. Darah segar menyembur keluar dan organ-organnya tumpah, memenuhi udara dengan bau darah. Dukesingyan ketakutan dan tidak berani tinggal di tempatnya. Dia segera melepaskan jimat teleportasi dan meninggalkan Medan Perang Shuro. Karena letusan pembantaian surgawi dan pembantaian duniawi, Medan Perang menjadi kacau. Selama periode ini, garis-garis cahaya melintas satu demi satu. Beberapa orang tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan memilih untuk melarikan diri dari Medan Perang Shuro. Namun, serangan balik Su Zimo belum berakhir. Dia mengganti segel tangannya lagi dan mengaktifkan roh esensinya. Tiba-tiba, empat api dengan warna berbeda muncul di sampingnya. Api Nan Ming Li, api Dao Abadi, api Dao Iblis, dan api Buddha Dao. Keempat api dengan cepat menyatu bersama dan berubah menjadi bola api raksasa yang memancarkan suhu yang sangat tinggi, seolah-olah itu bisa melelekan semua yang ada di dunia. Lai Suan, yang sangat ahli dalam Dao of Fire, secara alami bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam bola api. Namun, kekuatan ini tidak cukup untuk mengancamnya. Saat itu, Su Zimo melemparkan bola api ke arah kerumunan. Pada saat yang sama, di lautan kesadarannya, nyala kesadaran lain meledak dan memasuki bola api. Saat melihat itu, ekspresi Lai Suan berubah. Bab 2517 Awalnya, perpaduan empat api telah mencapai suhu yang sangat tinggi. Sekarang api lain telah menyatu menjadi bola api raksasa, bola api itu mengalami perubahan kualitatif dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Cepat dan lari. Mata Lai Suan melebar dan dia tiba-tiba meraung. Fusi empat api tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Namun, perpaduan lima api adalah sesuatu yang bahkan dia harus mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk bertahan. Jika itu masalahnya, nasib yang lain bisa dibayangkan. Bagaimanapun, Lai Suan adalah seorang imortal sempurna yang bereinkarnasi dari negara abadi matahari berkobar. Dia secara alami tidak ingin banyak Adipati yang hadir mati di sini. Misalnya, Adipati Feng, Adipati Yu dan yang lainnya yang memiliki pengalaman dengan dao api dapat merasakan teror dari keterampilan rahasia Susimo. Sekarang mereka mendengar peringatan Lai Suan, beberapa dari mereka menghancurkan jimat teleportasi mereka tanpa ragu-ragu. Itu adalah satu hal jika mereka tidak dapat memperoleh segel Fajar Roh, tetapi akan terlambat untuk menyesal jika kultivasi mereka lumpuh atau mereka mati karenanya. Kakak Zong, aku. Putri Yu Yan masih ragu-ragu dan bertanya dengan transmisi suara. Lari. Zong Fei Yu tidak membuang waktu dan menjawab dengan satu kata. Penilaiannya sama dengan penilaian Lai Suan. Dari semua pembudidaya yang hadir, dia, Yue Hai dan Lai Suan adalah satu-satunya yang bisa bertahan melawan keterampilan rahasia ini. Semua orang tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa pembudidaya melihat bahwa situasinya buruk dan tidak berani ragu ketika mereka mendengar peringatan Lai Suan, mundur dari medan perang Shuro. Namun, beberapa pembudidaya menyimpan secercah harapan. Pada saat api wadi dao Susimo meledak di antara kerumunan dan api menyapu ke segala arah, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Beberapa pembudidaya berada di pusat api wadi dao dan langsung dibakar, tidak meninggalkan satu abu pun. Ledakan, ledakan, ledakan. Zong Fei Yu, Lai Suan dan Yue Hai merilis fenomena blutlin mereka pada saat yang sama untuk bertahan melawan api wadi dao. Fenomena blutlin Zong Fei Yu menyulap sosok manusia yang mengjulang tinggi yang menatap masa. Itu berdiri di dalam lautan api dan melindunginya. Di sekitar tubuh Yue Hai, lautan biru tua muncul, menggulung ombak besar untuk menahan api di sekitarnya. Lai Suan berdiri di lautan api, sembilan matahari menggantung di langit di belakangnya. Namun, pada saat itu, matanya tertutup. Seluruh tubuhnya bermandikan api wui dao. Sembilan matahari yang terik menjadi lebih panas, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Zong Fei Yu dan Yue Hai bertukar pandang dan mengaktifkan fenomena garis keturunan mereka. Menginjak api, mereka menyerang Su Zimo dalam formasi menjepit. Yue Hai berteriak ringan, Su Zimo, jika kamu terus menggunakan teknik rahasia semacam ini, biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Menurutnya, Su Zimo, bagaimanapun, adalah surga abadi tingkat ketujuh. Baginya untuk melepaskan pembantaian surgawi, pembantaian duniawi, dan seni mistik tingkat api seperti ini, akan menempatkan beban besar pada keilahian baru lahirnya. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika Su Zimo adalah dewa surga tingkat ke-6, keilahiannya yang baru lahir telah mencapai alam abadi surga tingkat ke-9. Sekarang, Su Zimo telah berkultivasi ke tahap keabadian surga tahap ke-7, dan Yuan Sen-nya telah melampaui tahap keabadian surga tahap ke-9. Dengan bantuan dari enam gading divine power, meskipun Yuan Sen-nya belum mencapai through one stage, itu sangat dekat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa merasakan enam dewa sempurna istana langit surgawi di atas kota kuno. Su Zimo, kamu pasti akan mati hari ini. Zhong Feiyu telah lama menyingkirkan sikap sembrononya sebelumnya. Dia sekarang melihat Su Zimo sebagai lawan terkuat dalam hidupnya. Sebelum ini, dia hanya ingin membunuh Su Zimo untuk menyenangkan Zidr Immortal Meng Yao dan untuk buku Giyok Kemurnian Giyok. Saat ini, tujuan terbesarnya adalah membunuh Su Zimo dan menyingkirkan ancamannya. Dia tidak berani membayangkan bahwa jika Su Zimo berkultivasi ke tahap keabadian surga tingkat ke-8 atau ke-9, siapa yang akan mampu membawanya di antara tingkat yang sama. Huff! Su Zimo mencibir dan berkata, Jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan menambahkan beberapa bahan bakar ke api. Sebelum dia selesai berbicara, dia memegang kipas bulu Phoenix Ekor 7 dengan kedua tangan dan mengipasinya ke api di depannya tiga kali. Kipas bulu Phoenix Ekor 7 pada awalnya adalah harta Dharma terbaik dari Dao of Fire. Meskipun ditekan oleh darah jahat macan putih dan tidak dapat dilepaskan untuk membentuk Phoenix Ilahi, kekuatan kipas yang berharga masih ada. Api meminjam momentum angin. Dengan hembusan angin lain yang diciptakan oleh harta Dharma dari Dao api, kekuatan api wadi Dao dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Meneguk, meneguk. Laut dalam di sekitar Yuehai berubah menjadi sangat panas dalam sekejap mata. Gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul dan kabut naik dari permukaan laut. Fenomena garis keturunan Yuehai akan diwapkan oleh api wadi Dao. Situasi Zhongfei Yu juga tidak jauh lebih baik. Hantu manusia di belakangnya meredup secara signifikan dan sedikit bergoyang, seolah-olah tidak dapat menahan pembakaran api wadi Dao dan dapat runtuh kapan saja. Jangan seret dengannya. Gunakan skill rahasia esensi spiritmu dan hancurkan dia segera. Zhongfei Yu berkomunikasi dengan Yuehai dengan tergesa-gesa melalui transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Baik. Yuehai telah merencanakan untuk melakukannya juga. Jika mereka berdua bergabung dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, mereka pasti akan mampu memberikan pukulan fatal bagi Suzimo. Selama esensi spirit Suzimo terpengaruh, skill rahasia api yang dia lepaskan akan hancur dengan sendirinya. Astaga! Sebuah cahaya bersinar dari glabela Yuehai sebagai kesadaran roh yang luar biasa berkumpul terus-menerus. Dalam sekejap mata, sebuah gunung yang tampaknya kecil terbang keluar dari kesadarannya. Namun, ia memiliki sejumlah besar kekuatan kesadaran roh dan terbang menuju Suzimo. Pergi! Sebuah cahaya pedang terbang keluar dari glabela Zhongfeu juga dan tiba di depan Suzimo seketika. Roh esensi Suzimo memiliki ekspresi tak kenal takut dan memilih untuk mengabaikan keterampilan rahasia pedang ki yang dirilis oleh Zhongfeu. Sebaliknya, dia mengumpulkan kesadaran rohnya dan menyalurkan keterampilan rahasianya. Jika kamu ingin bertarung dengan esens spirit, aku akan menunjukkan seperti apa skill rahasia esens spirit yang sebenarnya. Suzimo berteriak pelan dan melepaskan rulai dar Mikseal terlebih dahulu. Sebuah rune emas yang berbeda bertabrakan dengan gunung yang datang. Bentrokan antara keterampilan rahasia esens spirit diam tetapi sangat berbahaya. Hmm. Ekspresi Yuehai berubah drastis dan tubuhnya sedikit bergoyang. Wajahnya pucat dan dia hampir jatuh dari udara. Dia adalah orang yang dirugikan dalam bentrokan keterampilan rahasia roh esensi dan roh esensinya sangat terguncang. Alam roh esensi orang ini bahkan lebih tinggi dari milikku. Yuehai memiliki ekspresi ngeri. Lebih jauh lagi, kekuatan roh esensi Suzimo dari biara-biara Buddha juga mengejutkan. Orang harus tahu bahwa jiwa esensi dari tubuh sejati teratai hijau telah menyatu dengan jiwa esensi Naga Phoenix dan mengembangkan manual mistik terlarang, Sutra Prajna Nirvana. Dalam hal konfrontasi jiwa esensi, dia belum pernah menghadapi lawan di ranah yang sama. Kembali di makam Kaisar, itu karena dia merilis serangkaian keterampilan rahasia roh esensi secara berurutan sehingga Yunting dikalahkan dan hampir terbunuh. Merasakan bahayanya, Yuehai mengeluarkan jimat teleportasi tanpa ragu dan ingin melarikan diri. Namun, saat jimat teleportasi dihancurkan, keterampilan rahasia roh esensi kedua Suzimo turun. Itu seperti sambaran petir yang melesat melintasi langit malam. Cambuk panjang yang bersinar dengan petir tak berujung melintasi kehampaan dan lautan api, menyerang tubuhnya dengan sekejap. Yuehai bergidik dan kilatan di matanya meredup secara bertahap. Namun, sosoknya masih diambil dari medan perang Shuro oleh kekuatan jimat teleportasi dan menghilang. Bab 2518 Zhongfei Yu tidak peduli tentang hidup atau mati Yuehai. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah bahwa pedang ki kesadaran rohnya telah memasuki kesadaran Suzimo tanpa penghalang. Apakah dia berhasil? Zhongfei Yu percaya bahwa tidak ada roh esensi yang bisa bertahan melawan ki pedang kesadaran rohnya. Selanjutnya, ranah kultifasi roh esensinya jauh melampaui dewa surgawi kelas 9 dan kekuatan roh esensinya sangat dekat dengan ranah diri sejati. Sayangnya, pedang ki menghilang tanpa jejak seperti lembu batu yang memasuki lautan setelah memasuki kesadaran Suzimo. Suzimo tampaknya tidak terpengaruh atau terluka sama sekali. Tidak hanya itu, Suzimo bahkan berbalik dan menyeringai padanya. Senyum itu membuat tulang punggung Zhongfei Yu merinding. Alasan mengapa Suzimo berani membuat pilihan seperti itu secara alami karena dia memiliki pedang Kinglian yang disulap oleh putra Kinglian dalam kesadarannya yang dapat menghilangkan ki pedang kesadaran roh Zhongfei Yu. Selanjutnya, di antara skill rahasia esensi spirit yang dia miliki, yang terkuat bukanlah dua dari sebelumnya, itu adalah reverse sekali. Dia secara khusus meninggalkan keterampilan rahasia roh esensi itu untuk Zhongfei Yu. Suzimo tersenyum pada Zhongfei Yu sebelum sisik naga seukuran telapak tangan terbang keluar dari gelabelannya dan melesat menuju Zhongfei Yu. Sisik naga itu terlihat biasa saja, tetapi rasa bahaya yang kuat muncul di hati Zhongfei Yu. Namun, dia marah jika dia mundur begitu saja. Dia berbeda dari yang lain, kekuatannya adalah tingkat yang lebih tinggi dari yang lain untuk memulai. Ditambah dengan jimat teleportasi di tangannya, dia bisa pergi kapan saja, Suzimo tidak mungkin membunuhnya. Pada pemikiran itu, Zhongfei Yu tidak mundur. Sebagai gantinya, dia melepaskan kesadaran roh dan mencoba melakukan kontak dengan skala naga. Saat dua keterampilan rahasia roh esensi bersentuhan, ekspresi Zhongfei Yu berubah secara mencolok saat dia memutuskan kesadaran roh dan mundur. Namun, Rivas sekali telah menguncinya dan terus mengejarnya seperti bayangan mengikuti auranya. Penjara darat Saat itu, suara Suzimo terdengar sekali lagi dan kekuatan suci yang tiada taranya turun. Begitu Zhongfei Yu terjebak di tempatnya, skala terbalik akan turun ke atasnya dengan sedikit penundaan, dan dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Sebuah mistik seperti penjara tanah tidak menimbulkan ancaman bagi Zhongfei Yu. Namun, ketika dia melihat sisik naga yang masuk, ada ketakutan yang mendalam di matanya. Suzimo, di medan perang surah, sulit bagiku untuk menggunakan metodeku, jadi hari ini aku akan membuatmu bangga pada dirimu sendiri. Kami pasti akan bertarung di turnamen daftar surga. Sebelum dia selesai berbicara, Zhongfei Yu menghancurkan jimat teleportasi tanpa ragu-ragu. Dengan kilatan cahaya, dia langsung mundur dari medan perang Shuro. Nilin masih ingin mengikuti aura yang ditinggalkan Zhongfei Yu dan mengejarnya. Sayangnya, Zhongfei Yu ditarik keluar dari ruang ini. Meskipun skala terbalik sangat kuat, itu tidak bisa melewati ruang ini dan secara bertahap menghilang. Suzimo tidak terkejut dengan hasil ini. Zhongfei Yu terlalu berhati-hati. Dia merasakan bahaya dan tidak benar-benar menolak skala sebaliknya. Dia hanya menyentuhnya sesaat sebelum menarik diri. Selanjutnya, ranah roh primordial Zhongfei Yu tidak kalah dengan miliknya. Kalau tidak, roh primordialnya akan terluka parah dari sentuhan ringan itu. Di langit di atas kota kuno, enam dewa sempurna dari Istana Cakrawala Surgawi menyaksikan pemandangan di bawah dengan mulut ternganga dan ekspresi kaget. Sebelumnya, mereka telah memperkirakan bahwa pertempuran ini akan sangat intens. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Zhongfei Yu, Songche, Heaven Immortal Loyang, Yuehai, dan Xie Tianhuang, yang diprediksi berada di sepuluh besar daftar surga, serta ratusan dewa sempurna, akan benar-benar dikalahkan oleh satu orang. Songche dan Yuehai sudah mati. Umur Heaven Immortal Loyang sangat berkurang. Meskipun dia masih hidup, dia tidak berbeda dengan orang cacat. Xie Tianhuang berhasil selamat dan lolos dengan luka parah. Di antara kelimanya, hanya Zhongfei Yu yang berhasil lolos tanpa cedera. Selain itu, di adegan terakhir, Zhongfei Yu jelas ketakutan dengan metode Suzy Mo dan tidak berani bertarung lagi. Ratusan dewa surga yang tersisa menderita kerugian yang lebih parah. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil melarikan diri hidup-hidup. Sisanya terkubur di lautan api. Sensei memiliki ekspresi yang rumit saat dia bergumam pelan, siapa yang mengira bahwa pertempuran untuk segel akan berakhir dengan cara seperti itu. Dewa Cloud menghela nafas juga. Benar. Sebelum ini, semua orang mengira darah akan mengalir seperti sungai di jembatan Paramita dan pulau itu akan dipenuhi mayat. Namun, dia menjaga jembatan Paramita sendirian dan memblokir semua orang di luar. Sia King Cheng adalah satu-satunya yang naik ke pulau itu dan memperoleh segel Fajar Roh dengan mudah, bahkan pada saat ini, angin ilahi masih menganggapnya sulit dipercaya. Di Fine Flame ratap, tim Sia King Cheng hanya memiliki dua orang tetapi mereka menjadi pemenang terakhir. Ini berantakan, berantakan. Shen Hong bergumam pelan. Apa? Yang lain bertanya secara naluriah. Shen Hong melihat prediksi peringkat surga di depannya dan tersenyum pahit. Su Zimo telah membalikkan seluruh prediksi peringkat surga dalam pertempuran ini sendirian. Ini benar-benar kacau. Memang. Divine Cranferi menganggup juga. Tiga dari sepuluh besar daftar surga benar-benar dihilangkan. Selanjutnya, beberapa pembudidaya yang baru saja meninggal juga ada di daftar surga. Bagaimana kita harus memberi peringkat padanya? Shen Hong bertanya. Setidaknya tempat ketiga. Menurut pendapat saya, dia harus berada di peringkat kedua. Dia hanya peringkat tujuh surgawi abadi dan dia sudah berada di peringkat kedua. Ini, ini tidak masuk akal. Tidak peduli apa, dia setidaknya di atas Song Feiyu. Meskipun Song Feiyu tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya di medan perang di Surah, Su Zimo menghadapi banyak tekanan sendirian dalam pertempuran ini. Hem, saya pikir dia harus berada di peringkat ketiga. Bagaimanapun, Kingu juga tidak lemah. Divine Cranferi berkata, selanjutnya, baginya, tidak ada perbedaan antara menjadi peringkat kedua dan ketiga. Jika tidak ada yang salah, tempat pertama di daftar surga hanya akan ada di antara dia, Yunting dan Kingu. Siapa yang akan memperbarui informasi tentang Su Zimo? Shen Hong bertanya. Meskipun itu hanya pertempuran besar, informasinya sangat besar. Aku akan melakukannya. Kata peri Derek Surgawi. Jangan cemas. Tunggu. Ini belum berakhir, God Cloud mengingatkan. Hanya ada dua orang yang tersisa di depan Blut Malevolent Lake. Lai Suan dan Su Zimo. Eh. Ekspresi Shen Hong berubah dan dia tiba-tiba berkata, menarik. Lai Suan ini benar-benar memahami sesuatu dari keterampilan rahasia api yang baru saja digunakan Su Zimo. Dia tampaknya telah memperoleh sedikit. Dari kelihatannya, Lai Suan memiliki kesempatan untuk mengalahkan anak itu. Itu memang mungkin. Jangan lupa bahwa Lai Suan saat ini dalam kondisi puncaknya. Adapun Su Zimo, dia baru saja melakukan pertempuran yang sulit dan telah menggunakan sebagian besar kartu asnya. Divine Cranferi berkata dengan tergesa-gesa, bahkan jika Lai Suan menang, peringkat Su Zimo tidak akan berubah. Itu sudah pasti. Dewa sempurna lainnya terkekeh. Di medan perang di bawah, api Weidau secara bertahap adam. Lai Suan memandang Su Zimo dan tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia berkata dengan suara yang dalam, Su Zimo, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk bertarung secara berurutan hari ini. Sejujurnya, aku baru saja memahami sesuatu dan sutra matahari terangku telah menembus sekali lagi. Jika aku menyerangmu sekarang, aku akan menggertakmu. Bab 2519 Melihat Su Zimo yang menyerbu, Lai Suan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu bagus juga. Setelah aku menekanmu nanti, aku akan melepaskanmu dan kita tidak akan saling berhutang apapun. Itulah satu-satunya cara dia bisa menyingkirkan penyakit mentalnya. Kalau tidak, setiap kali dia melihat Su Zimo di masa depan, dia secara naluria akan berpikir tentang bagaimana dia ditekan dan dibebaskan. Mengaktifkan fenomena blutlinnya, ki darah Lai Suan melonjak dan sembilan matahari menggantung di udara di belakangnya, memancarkan suhu yang sangat tinggi. Api berkobar dan auranya terus meningkat. Semua orang berpikir bahwa ketika sutra matahari berkobar dikultifasikan hingga puncaknya, fenomena garis darah akan menunjukkan sembilan matahari yang menyala-nyala. Lai Suan berkata dengan suara yang dalam, bahkan banyak bangsawan matahari terik tidak menyadari bahwa puncak sutra ini adalah ketika sembilan matahari bertemu menjadi satu. berubah menjadi matahari yang menyala-nyala. Begitu dia selesai berbicara, sembilan matahari yang menyala di belakang Lai Suan dengan cepat bertabrakan, melepaskan kecemerlangan yang mempesona. Bahkan dengan penglihatan Su Zimo, dia menyipitkan matanya dan berhenti sejenak. Pada kenyataannya, hanya cahaya dari sembilan matahari yang menyatu menjadi satu sudah cukup untuk membutakan para pembudidaya dari alam kultifasi yang sama. Mata Su Zimo tidak terluka dan itu semua karena dua batu suci di matanya, illumination dan nether glow. Sebelumnya, saya memahami esensi sejati terakhir dari sutra matahari berkobar dari teknik rahasia api Anda. Anda adalah orang pertama yang menahan kekuatan seperti itu. Bahkan jika Anda kalah, itu suatu kehormatan. Lai Suan sangat percaya diri. Seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan matahari raksasa di belakangnya saat dia menyerang Su Zimo. Sembilan menyatu menjadi satu, sembilan matahari menyatu menjadi satu dan kekuatan tempur Lai Suan melonjak. Masih di udara, Su Zimo mengatupkan kedua telapak tangannya dan mengatupkan jari-jarinya, membentuk segel Dharma yang aneh. Saya. Pada saat yang sama, Su Zimo melantunkan dalam bahasa Sansekerta dan mengayunkan segel Dharma ke arah Lai Suan. Seketika, Su Zimo tampak menghilang dari mata Lai Suan. Yang dia lihat hanyalah pegunungan hitam pekat yang seperti roda, tak berujung dan menyelimuti tanah murni di dalamnya. Segel Dharma yang sangat ganas dari sekte Buddha turun. Segel Roda Fajra hebat. Kembali ke neraka Avici, Su Zimo cukup beruntung menerima ajaran Kaisar Ananda. Dia telah menyembunyikan esensi sejati dari segel Roda Fajra besar dan segel Gunung Sumeru yang agung di bunga Asoka. Satu bunga, satu dunia. Itulah sebabnya dia dapat melihat pegunungan Fajra dan Sumeru secara lengkap dan memahami esensi dari kedua segel Dharma ini. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Sosok pengisian Lai Suan sebenarnya dihentikan oleh segel Roda Fajra hebat Su Zimo, dan dia tidak dapat maju bahkan setengah langkah. Bahkan anomali matahari besar di belakangnya mulai sedikit bergetar. Segel Roda Fajra besar tidak bisa dihancurkan dan tak tergoyahkan. Lai Suan merasa bahwa dia tidak menabrak seseorang, tetapi puncak gunung yang tak tergoyahkan dan kokoh. Bagaimana ini mungkin? Lai Suan mengedarkan darah dan ki dengan keras. Dengan lolongan panjang, fenomena matahari besar di belakangnya meledak dengan api tak berujung yang menelan gunung berlian besar. Bang! Su Zimo melantunkan dalam bahasa Sansekerta, tangannya sekali lagi membentuk segel, seolah-olah dia telah berubah menjadi gunung lain. Saat gunung turun, Lai Suan merasakan tekanan yang tak terbayangkan. Jika Gunung Roda Fajra besar memberinya perasaan bahwa itu tidak dapat dihancurkan dan tidak tergoyahkan. Namun, perasaan yang diberikan oleh segel Dharma kedua Su Zimo kepadanya hanyalah satu kata, berat. Itu berat dan megah, turun dengan kekuatan yang mengejutkan. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa menahan gunung yang begitu menakutkan? Segel Gunung Meru besar turun Orang harus tahu bahwa Su Zimo memupuk kebijaksanaan sutra Nirvana dan seni Dharma dari biara-biara Buddha apapun yang dilepaskan akan berlipat ganda kekuatannya. Lebih jauh lagi, kekuatan dari kedua segel Dharma ini sangat menakutkan sejak awal. Ledakan Itu adalah suara memekakan telinga lainnya. Sebuah gunung agung menekan tubuh Lai Suan. Matahari raksasa di belakangnya tampaknya tidak mampu menahan tekanan dan bergetar hebat. Kecemerlangannya berkedip, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pada saat ini, Lai Suan membawa Gunung Meru besar di punggungnya. Dengan Roda Fajra besar di depannya, dia tidak dapat maju dan seluruh tubuhnya berada di bawah tekanan besar. Bahkan tulang di tubuhnya retak. Ah! Mengaum, Lai Suan menggigit ujung lidahnya dengan lembut dan meludahkan setegup darah esensi. Melepaskan teknik rahasia, kekuatan di tubuhnya naik sekali lagi dan dia melemparkan Gunung Meru besar ke punggungnya. Namun, pada saat ini, seolah-olah seekor ular piton raksasa telah merayap dari bawah kakinya dan langsung melingkari tubuhnya. Pada jarak ini, Su Zemo tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Lai Suan baru saja melepaskan Gunung Meru besar ketika dia ditahan oleh Su Zemo sekali lagi. Fenomena Gritsunnya sudah diambang kehancuran di bawah penindasan berturut-turut dari segel Roda Fajra besar dan segel Gunung Meru besar. Sekarang karena terjerat oleh Su Zemo dalam pertempuran jarak dekat, itu benar-benar runtuh. Hampir dalam situasi yang sama, Lai Suan ditahan oleh ular piton raksasa Su Zemo sekali lagi. Matanya merah dan melotot dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yang bisa dia dengar hanyalah suara tulangnya saling bergesekan di telinganya. Selama Su Zemo mengerahkan kekuatan, tubuh Lai Suan akan meledak. Salah satu telapak tangan Su Zemo telah melayang di atas kepala Lai Suan sepanjang waktu dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memproyeksikan roh esensinya. Lai Suan terlalu sedih. Sebelumnya, dia terganggu karena dia mencoba menyelamatkan Raja Yan dan dimanfaatkan oleh Su Zemo, itu bisa dimengerti. Tapi sekarang mereka berdua bertarung secara terbuka, dia ditekan oleh Su Zemo dalam waktu kurang dari tiga langkah. Apa yang paling menyebalkan adalah bahwa itu adalah langkah yang sama untuk kedua kalinya. Lai Suan merasakan penglihatannya menjadi gelap dan kesadarannya menjadi kabur, dia secara bertahap tidak dapat bertahan. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi ringan, dan tekanan yang menyesakkan dan ada di mana-mana menghilang dalam sekejap. Lai Suan setengah berlutut di tanah dan terengah-engah. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan melepaskanmu lagi setelah menekanmu. Suara Su Zemo terdengar tidak jauh di depan. Lai Suan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia tidak lagi tahu bagaimana dia harus menghadapi Su Zemo mulai sekarang. Lebih penting lagi, rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Dia telah mengolah sutra matahari berkobar ke puncaknya dan memadatkan fenomena garis keturunan dari sembilan matahari yang kembali menjadi satu. Namun, dia masih bukan tandingan Su Zemo yang baru saja melalui pertempuran besar dan ditekan dalam tiga gerakan. Dia merasa bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa melampaui orang ini di masa depan. Lai Suan mengangkat kepalanya dan menatap Su Zemo tidak jauh dengan ekspresi rumit. Kultifator yang tampak seperti seorang sarjana yang lemah ini memberinya perasaan gunung berlian besar yang tak tergoyahkan, gunung meru yang tak terkalahkan. Tekanan yang tak tertandingi dan luar biasa. Bahkan jika dia adalah imortal sempurna yang bereinkarnasi dan telah menjalani dua kehidupan, dia tidak akan bisa melampaui orang ini. Berbeda dari hasil prediksi 10 besar heaven roll, Su Zemo tidak membunuh Lai Suan. Pertama, itu karena permintaan Xie King Cheng. Kedua, dia merasa bahwa Lai Suan adalah orang yang agak jujur. Ketiga, Su Zemo punya niat lain. Jika bukan karena permohonan Xie King Cheng, Lai Suan akan dibunuh olehnya sejak lama. Dari sudut pandang tertentu, Xie King Cheng adalah penyelamat Lai Suan. Sekarang Xie King Cheng telah berhasil memperoleh spirit downsell dan bertanggung jawab atas suatu wilayah, dia tidak memiliki ahli top di sisinya. Lai Suan adalah kandidat yang baik. Dengan bakat dan pengalaman Lai Suan, dia pasti akan menjadi imortal yang sempurna di masa depan. Dengan bantuannya, Xie King Cheng pasti akan bisa mendapatkan pijakan yang kuat dalam perjuangan untuk keluarga kerajaan-kerajaan surgawi matahari berkobar. Beberapa hari ini, sudah tengah malam. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa masuk sepuluh besar peringkat bulanan. Bab 2520 Istana Matahari Berkobar, Alun-Alun Semua orang dipenuhi dengan emosi ketika mereka menyaksikan Song Che, yang diprediksi berada di sepuluh besar daftar surga, jatuh, loyang Sky Immortal di tahun-tahun senjanya, dan Raja Prefektur Sky Phoenix terluka parah. Meskipun mereka mengharapkan bahwa pertempuran untuk segel ini akan menjadi luar biasa intens, tidak ada yang menyangka itu akan terjadi. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran ini telah melampaui tingkat intensitas. Bahkan bisa disebut tragis. Bahkan tiga prediksi sepuluh besar daftar surga telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Ini bahkan dengan jimat teleportasi. Menurut pendapat saya, bahkan loyang Sky Immortal dan Dewa Prefektur Sky Phoenix tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika loyang Sky Immortal itu tidak mati, dia tidak akan bisa hidup lama. Banyak pembudidaya menunjuk pada loyang imortal surgawi yang berambut putih dan pikun tanpa ragu sedikitpun. Wajah lama loyang Sky Immortal suram. Sebelum ini, dia diprediksi berada di urutan ke-8 dalam daftar surga, di masa jayanya. Ketika para pembudidaya di sekitarnya melihatnya, mereka semua akan menatapnya dengan kagum. Siapa yang berani berbicara omong kosong? Tapi sekarang, dia berusia senja, darah dan kinya menurun, dan semangat primordialnya habis. Lupakan memasuki daftar surga, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Sky Immortal tahap ke-9. Dengan status sebelumnya loyang Sky Immortal dan catatan pertempuran yang mulia, tidak perlu baginya untuk tinggal di sini dan menanggung penghinaan seperti itu. Tapi dia tidak mau. Dia ingin menunggu di sini untuk hasil akhir. Dia ingin menjadi yang pertama tahu bahwa Suzimo telah menderita kekalahan telak, atau bahkan mati. Dia percaya bahwa Zhong Feiyu bisa melakukannya. Bagaimanapun, Zhong Feiyu adalah seorang imortal sempurna yang bereinkarnasi berada di peringkat ketiga dalam daftar surga. Dia bahkan bisa bergabung dengan Yuehai dan ratusan dewa langit. Pada saat ini, sebuah cahaya melintas di atas alun-alun, dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Duke Singyan menyeret tubuhnya yang patah dan melarikan diri. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Tidak diketahui seberapa takutnya dia. Lusinan pembudidaya lainnya juga berlumuran luka dan darah. Si Eling bergegas maju dan membantu Duke Singyan menstabilkan luka-lukanya dan membangun kembali tubuhnya. Duke Singyan juga keluar. Seperti yang diharapkan, kultifasinya tidak tinggi untuk memulai. Dua ahli di bawahnya yang memprediksi daftar surga jauh lebih lemah daripada Zhong Feiyu dan yang lainnya. Berapa banyak raja daerah yang tersisa? Itu meninggalkan Adipati Ming Jiong, Puteri Yuyan, Adipati Feng, dan Adipati Yu. Namun, Puteri Yuyan mendapat bantuan Zhong Feiyu, dan Adipati Yu mendapat bantuan Yuehai. Kurasa kita melewatkan satu. Kultifator lainnya bertanya dengan cemberut setelah melakukan beberapa perhitungan. Orang lain berpikir lama sebelum dia tiba-tiba teringat. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, masih ada si Eking Cheng yang tersisa. Dia hanya akan membawa selusin orang masuk. Ini pasti akan sia-sia. Itu benar. Dia memiliki Su Zimo Academy di sisinya. Dia bukan karakter, tapi ku dengar dia hanya Celestial Immortal tahap ke-6. Orang lain berkata sambil tersenyum, semuanya, katakan padaku, pertempuran perebutan segel ini sangat tragis. Song Che, Dewa Surgawi Luoyang, dan Pangeran Prefektur Phoenix Langit semuanya berakhir seperti ini. Apakah dia, Dewa Surgawi tingkat 6, cukup? Sebagian besar pembudidaya tertarik dengan situasi Song Che, Luoyang Heavenly Immortal dan yang lainnya, sehingga mereka tidak memperhatikan perubahan yang terjadi pada Heavenly Roll. Mendengar diskusi di sekitar mereka, Celestial Immortal Luoyang, Duke of Sky Phoenix, dan Duke of Star Flame, yang baru saja melarikan diri dari Medan Perang Sura, memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Apa yang kau tahu? Duke of Star Flame tidak bisa menahannya lagi dan mengutuk orang banyak. Semua orang bingung dengan omelan itu. Tiba-tiba, kilatan cahaya lain muncul di langit di atas alun-alun. Segera setelah itu, Duke Ming Jiong, Duke Feng, dan Duke Yu muncul di langit di atas alun-alun. Tidak butuh waktu lama untuk sosok putri Yu Yan muncul juga. Pada saat yang sama, lebih dari 100 Dewa Surgawi yang diselimuti api dan asap hitam muncul, berteriak minta tolong dengan suara serak dan menyedihkan. Para pembudidaya di bawah si Eling bergegas maju dan menyelamatkan Dewa Surgawi. Apa yang sedang terjadi? Keempat putri sudah keluar. Pertarungan perebutan segel seharusnya sudah berakhir, kan? Siapa yang mendapatkan segel Fajar Roh, putri Yu Yan? Banyak pembudidaya bingung, pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Di mana Zhong Feiyu dan Yue Hai? Yang lain? Segel Fajar Roh? Siapa yang membakar Dewa Surgawi ini ke keadaan ini? Sementara kerumunan sedang berdiskusi, kilatan cahaya lain muncul di langit di atas alun-alun. Sosok Yue Hai muncul dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sepertinya tidak ada luka di tubuh Yue Hai. Namun, ketika kerumunan itu menyelidiki dengan indera ilahi mereka, ekspresi mereka berubah. Mati. Yue Hai dari sekte abadi gunung dan laut, yang menduduki peringkat ketujuh di papan peringkat surga, juga mati. Ini? 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 Apa yang terjadi di sana? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Zhong Feiyu adalah satu-satunya yang tersisa di sana. Dia mungkin yang melakukannya. Huff. Ekspresi Putri Yu Yan sedingin es. Dia mendengus, ini tidak ada hubungannya dengan Saudara Zhong. Jangan bicara omong kosong. Si E-ling bisa tahu dengan satu pandangan bahwa roh primordial Yue Hai terluka parah dan mati. Jika itu bukan perbuatan Zhong Feiyu, maka hanya ada satu kemungkinan. Kilatan cahaya lain muncul di alun-alun. Zhong Feiyu muncul dengan wajah pucat dan ekspresi panik. Dia sudah kembali ke istana matahari berkobar, tetapi dia masih melihat ke belakang dengan rasa takut yang tersisa. Ketika dia yakin bahwa dia bebas dari sisik naga, dia menghela nafas panjang dan perlahan-lahan menjadi tenang. Saudara Zhong, bahkan kamu. Putri Yu Yan menatap Zhong Feiyu dengan ekspresi rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Zhong Feiyu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Maaf, Yu Yan. Saya tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh saya di medan perang surah. Tangan dan kaki saya diikat. Tapi jangan khawatir. Aku akan menunjukkan padanya kekuatanku yang sebenarnya dalam pertempuran peringkat daftar surga. Zhong Feiyu berbalik dan pergi. Dia melesat menuju susunan teleportasi kota kerajaan matahari berkobar dan segera menghilang. Putri Yu Yan menghentakkan kakinya dengan marah. Apa gunanya mendapatkan kembali martabatnya dalam pertempuran peringkat daftar surga? Dia sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi Putri Ling Xia. Luo Yangskaya Immortal sudah menebak hasil akhir ketika dia melihat adegan ini. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Setelah Zhong Feiyu pergi, dia juga pergi dan bersiap untuk kembali ke Flying Immortal Sec. Para pembudidaya di sekitarnya masih bingung. Apa maksud Zhong Feiyu? Bahkan dia kalah. Kurasa begitu. Dari kelihatannya, dia kalah dari dewa sempurna yang bereinkarnasi dari kerajaan surgawi matahari berkobar kita, Tuan Lai Suan. Aku tahu bahwa kekuatan Lord Lai Suan berada di atas kekuatan Zhong Feiyu. Tapi apa gunanya Lord Lai Suan di sana? Dia bukan raja, jadi dia tidak bisa mendapatkan spirit downsell. Sepertinya kita melupakan satu orang lagi. Pada saat ini, orang lain keluar dari Medan Perang Shuro. Lai Suan muncul. Melihat kerumunan padat di sekitarnya, Lai Suan menghela nafas dan berkata, Pertempuran untuk segel telah berakhir. Ini sudah berakhir. Siapa yang mendapatkan segel fajar roh? Kerumunan buru-buru bertanya. Lai Suan berkata, hanya ada satu raja yang tersisa di Medan Perang Shuro. Kamu masih tidak tahu siapa yang mendapatkan segel fajar roh. Hanya ada satu raja yang tersisa. Mungkinkah? Sia King Cheng. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, suara yang bermartabat datang dari langit di atas istana kerajaan matahari berkobar. Segel fajar roh memiliki pemilik. Raja baru dari prefektur fajar roh adalah Sia King Cheng. Bersamaan dengan suara ini, Sia King Cheng muncul di langit di atas istana kerajaan dengan segel bersinar di tangannya. Pada saat itu, seolah-olah dia telah diberkati dengan kemuliaan tanpa akhir. Di bawah penutup spirit downshell, seluruh tubuhnya bersinar cemerlang. Di bawah kecemerlangan ini, hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa tidak jauh di belakangnya, ada seorang kultifator berjubah hijau dengan fitur halus. Terima kasih.